Luki Hakim yang dulunya adalah seorang artis, mendadak mundur dari jabatan wakil bupati Indramayu. Luki rupanya resmi mengundurkan diri sejak bulan Februari. Ia merasa malu karena tak bisa mewujudkan janjinya kepada masyarakat Indramayu. Menjadi wakub Indramayu, Luki mengaku mendapat take home pay kurang lebih 200 juta rupiah setiap bulannya. Saya sudah dapat gaji 50 juta lebih dengan segala fasilitas yang mewah. Ditambah anggaran makan hingga 170 juta rupiah per bulan. Sudah saya gak ambil lagi dari tahun lalu, kata Luki. Luki Hakim juga merasa karena 99 janji kampanye tidak terpenuhi. Saya merasa digaji, dibayar oleh uang rakyat, khususnya masyarakat Indramayu. Apalagi masyarakat di sana 90% itu bekerja sebagai petani dan nelayan. Ketika semua yang dijanjikan tidak tercapai, betapa malunya saya ini kalau bertahan sebagai wakil bupati. Kata Luki Hakim. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sering mendapat protes dari warga terkait fasilitas umum. Tapi karena bewenangnya terbatas, ia hanya bisa meneruskan protes warga kepada bupati tanpa bisa berbuat lebih. Namun, ia masih berharap bisa menemukan cara lain untuk membantu masyarakat. Masih banyak kesempatan untuk mengabdi kemasyarakat. Artinya, politik itu dibilang jahat, kotor, tapi saya yakin masih ada celah untuk orang-orang yang berniat baik di bidang itu. Jadi, tidak akan menyerah, tapi dalam artian, saat ini yang terbaik bagi saya adalah harus mundur. Mending saya malu saat ini. Berharap Allah memaafkan dan masyarakat Indramayu memaafkan. Ketimbang pertanggung jawaban saya di dunia dan di akhirat. Banyak orang mengejar jabatan di pemerintahan untuk memperbesar kekayaan. Padahal, tujuan utama menjadi pejabat itu bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!